Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Alkitur Zero MCT Akhirnya teman-teman, Steven Darlisin Grand Cross udah keluar yang versi globalnya, gila Ini game yang udah gue tunggu-tunggu banget untuk keluar versi globalnya Dan akhirnya sekarang, tanggal 3 Maret 2020, udah keluar, udah rilis sih Tadi jam 9 selesai, main testnya, oke kita langsung, dan gue disini masuk ke server Asia Disini ada 2 pilihan, server Asia atau global, karena disini gue lebih enak milih Asia ya, Asia aja gitu Kita langsung aja ya Oh iya, untuk ukurannya sih, ini tadi gue download sekitar ukuran game-nya, isi game-nya itu 1,8GB Kalau ukuran aplikasinya itu sekitar 100MB-an, jadi total 1,9GB sih Ini masih tergolong kecil, tapi untuk yang versi Jepang ya, itu ukurannya sampai 3GB kalau nggak salah Misalnya download isi game-nya aja, itu sekitar 2GB lebih Oh iya, untuk mainnya kayak gini temen-temen Oh gitu, oke, attack skill Buff nya kayak gini, oke gue paham Nah disini kita ngelawan Alyon ini Gue dari dulu setelah liat, apa tuh anime-nya gue nggak demen banget sama wajahnya nih orang yang gila Ngeselin gitu loh Itu tadi skill ulti nya temen-temen, jadi disini skill ulti itu akan terbuka kalau bar atau bulatan-bulatan di bawah HP kalian itu udah penuh Oke, jadi disini kita bisa gabungin skill temen-temen, jadi disini ada skill yang bintang 1 tuh, jadi untuk jadi bintang 2 itu kita harus gabungin kayak gini Nah, kayak gini, dan itu skill nya makin kuat ya kan, cuman gilirannya itu akan bisa pakai 1 skill doang, 1 kartu doang, soalnya tadi kita udah gabungin skill gitu Nah, kayak gini Nah, kayak gini Gimana gitu ya, bukan kesatriasi, here sih menurut gue tuh anak Nah, daemon yang buat ntar gacha Gue mau cepetin dulu anjir Oke, disini gue akan skip mungkin sampai di lobinya nanti, jadi gue skip dulu Oke, jadi kita udah ngelawan si Twigo tadi Ini tadi gue skip ya kan, kita langsung aja kesini Chapter 1, lo gede baru dimulai, gila Disini kita harus pakein Elisabeth baju yang agak cocok ya, waduh Aduh Tapi gue demen baju Elisabeth yang pertama sih, kayak sobek-sobek gitu, waduh Tolong Kenapa sih disensor gitu yang pas gede bajunya, tolong, aduh Aduh, pikiran gue mulai ngeras anjir Wah, gila, langsung dikasih 30 men Apakah ini mungkin kita bisa gacha 1 Hero SS dulu mungkin ya Wow, ini event yang pertama Kita draw 1 kali Kayaknya kita langsung dikasih garansi 1 Hero SSR deh kayaknya Wow, menang cuy Apa gue bilang tadi, kan ini kita udah dikasih 1 Garansi Hero SSR gitu loh Apa ya Gue gak tau Hero SSR di awal kayak gini apaan Aduh, dapet si siapa nih Vivian Yang suka sama guild thunder Dapet R, jelek Twigo anjing Aduh, Alioni Jelek Ruin Ini bisa ngurangin attack musuhnya nih Keren nih Jadi buffer enak nih Para tukang nyamuk Nah, Hendrickson Hendrickson ini bisa buat area damage sekaligus ngeheal juga teman-teman Ini kan, jadi mengembalikan HP semua Alley Ya kan Ellie, Ellie apa Alley sih gak tau Sebesar 100% attack gitu Oh gitu ya Recovery tambahan 60% Oh gitu Skill nya area damage semua Keren sih menurut gue Keren sih menurut gue Jadi kalo kalian belum dapet Elizabeth Yang versi Oh Gila langsung dapet Dianae cuy Ini Dianae ini bisa didapetin kalo kalian main story Ya kan Di apa tuh Yang pohon-pohon kabut kayak gitu Itu bisa dapet Tanpa gacha ya Golgius Gilek Simon Oh iya Ini Simon tuh Cewek apa cowok ini nih Hahaha Apa gue bilang tadi anjir Gue dapet healer dong Ya ampun Lioness Putri Elizabeth Kenapa SSR nya itu gak yang attack gitu Ya gak apa-apa sih Keren juga nih Gue bisa ngeheal disini nih Ini bisa attack juga sih Damage 220% ke Satu musuh Ini Memulihkan HP Ya kan Ini bisa Memulihkan HP sebesar 420% Dan Membuat Ultimate Gogo Jadi Bundaran-bunderan yang ada di bawah HP kita tuh naik sebesar 2 point gitu Gila sih Habis kah Udah nih Well SSR nya gue dapet Healer Keren Jadi Gimana kalo gue sandingin sama Hendrickson ya Buat nama pemain nih Pemain nih Selalu dong Alkiryu Zero Kayak gini Gue divisi jepang pun namanya Alkiryu Zero Dapet apa nih Dapet apa nih Oh dapet hitam Iwi Gue hitamnya di jepang Gue gak tau men hitamnya yang cocok tuh apa Wow 50 ribu gold 50 ribu gold lumayan Besok ada Besok ada dapet diamond juga Totalnya 3 Lumayan Ini SSR tiket Ya kan Fixed cuy Jadi udah pasti dapet SSR Anjir apa nih Hadiah play registration Wah Gila gue dapetin Anjir Olic Neck Armor Gila Terus apa lagi nih Ini ya kan Diamond 30 Gue gaca lagi Gimana ya Master Meliodas Coin Jadi koin yang ini Itu bisa dibuat level up skillnya Ultimate nya Meliodas gitu Gue kasih tau dulu ya Nah oke teman-teman Jadi disini ada kostum Gue tadi dapet kostum Dari hadiah play registration Disini ada dua kostum nih Kostum pertama Ini kostum yang kedua Nah Ini kostumnya Siphon Deadly Sears nya Si Meliodas Asli sih Dari kerajaan Leonis ya kan Nah disini Cara Ngilangin Kepalanya Dalam arti Bukan ngilangin kepalanya Ngilangin topengnya itu Kalian pencet yang bagian ini nih Yang paling kayak Tandanya armornya Spartan tuh Di bawah ini Di bawah mahkota Kalian pencet Nah gitu kan ngilang Kayak gini itu Keren banget Dan disini Untuk Armor nya Atau skin skin nya tuh Ada nambahin status juga cuy Menurut gue ya Ini Meliodas yang ini Kalian level up-in aja Karena ini attack nya gila banget Berguna banget ya kan Untuk Untuk level up-in dia ke SSR ya Kalian harus Penuhin dulu Dia ke level 40 Ya kan Terus Kalian evolve nih Disini Nah Ya kan Disini cari materialnya juga Bentar lah babi gue udah tau anjir Nah disini Kalian bisa dapet ntar di Dungeon apa itu Pokoknya Ini dia Oke teman-teman Mungkin kayak gitu Untuk video gue Untuk gameplay Seven Deadly Seeds Grand Cross Versi global Ya kan Kalau kalian ingin ketemu gue Di Seven Deadly Seeds ini Gue di server Asia Jangan lupa Gue bukan di server global Ya kan Dan mungkin di video selanjutnya Gue kan kasih tau Kenapa kok bisa gue main Potret kayak gini Ya kan Oke lah Terima kasih telah nonton video gue Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Teman-teman Bye bye